Intro Masih di Intermezzo Banyak info, gak bikin kepo Bagaimana pandangan pria? Gimana pria? Soal istri-istri yang punya pekerjaan di luar rumah Kita punya cuplikannya akan memberikan ulasan pandangan masyarakat Seputar hal ini ya Kita lihat sosok pemirsa ini dia Menurut saya sih gak masalah ya Yang penting bisa mengatur waktu aja Tegas utama dia sebagai ibu rumah tangga aja sih Kodret wanita sebetulnya jangan dibedakan antara pria dan wanita Jadi sebetulnya emansipasi wanita juga Kalau memang mereka punya talenta untuk menjadi ibu karya Ya tidak ada salahnya gitu Sah-sah aja Kalau selagi dia gak sibuk ngurusin keluarga Kalau tadi pendapatnya masyarakat mengenai istri yang bekerja di luar rumah Kalau kimi Kira-kira kimi lebih suka bunda ada di rumah atau bunda kerja? Di rumah Itu Mbak Lintang udah ada pesidiran tuh ya Sering ya? Bunda lebih sering di rumah atau di kerja? Atau seling kerja? Buda rumah Lebih sering di rumah Nah tadi sebelum juda iklan ada riset menyatakan bahwa 63% sang anak ini Agak terganggu psikologisnya ketika tidak mendapatkan sosok sang ayah Baik ternyata sebagai psikologi anak juga Itu benarkah dan apa sih sebenarnya yang mempertimbangkan hal tersebut? Jadi figur ayah, figur ibu itu sebenarnya sangat penting ya Tapi kadang-kadang ini kan karena ayah sibuk tuh kebanyakan ya Ayah tuh akhirnya ya soal pendidikan anak sih imbunya Serah Maksudnya nomor satu Padahal Padahal jangan lupa bahwa peran ayah itu sangat-sangat penting misalnya nih Kalau anak dari seumur kini nih ya Dia kehilangan figur ayah Nanti sudah besarnya tuh pertama dia seperti tidak mampu mengambil keputusan Kita banyak teman yang sekarang kalau misalnya cowok gitu ya Kalau melenyeh-melenyeh kan kayaknya kurang baik ya, kurang bagus Itu biasanya figur ayahnya hilang Kemudian dia termasuk orang yang sangat nyaman dengan comfort zone Dia nggak berani melangkah Nah itu karena figur ayahnya hilang Jadi dia tidak berani untuk Tadi efek dia tidak berani mengambil keputusan Terus yang ketiga biasanya dia apa? Dia cenderung akan tidak bisa mempunyai jalan keluar kalau punya masalah Banyak orang yang kalau sudah besarnya ada masalah itu dia menghindar Ya dia lari Karena dia tidak diajarkan untuk Kamu punya masalah, kamu selesaikan Nah jadi itu membuat orang menjadi lari dari masalah Kalau bahasa sekali, lu kayak lari dari kenyataan deh lu ada masalah Tapi Kabarnya juga bisa membuat under confidence begitu ya Ya itu dia Jadi akhirnya karena dia nggak berani-berani keputusan Dia terlena dengan comfort zone Akhirnya dia jadi tidak percaya diri Bahkan kalau yang parah nih Figur ayahnya udah hilang, terus rusak Artinya misalnya nih Udah hilang terus rusak? Hilang nih, hilang nih Orang tua divorce Orang tua divorce itu belum tentu anaknya gagal loh Banyak orang tua divorce yang anaknya berhasil banyak Berarti itu figur ayah dan ibunya berhasil ya kan Tapi ada yang ayahnya ibunya divorce, ayahnya hilang Kemudian yang diingatkan anaknya ini adalah Ayahnya itu dulu tukang mukul misalnya Terus ibunya suka didorong, apa-apa Disakitin Itu bisa menjadi LGBT itu Oh Dia benci dengan adanya selama-ama Dia benci, jadi gini Saya benci kenapa saya harus jadi laki Karena laki itu akan menyakitin perempuan Sementara saya sayang sama ibu saya Akhirnya dia menghilangkan sisi maskulin Nah kalau yang perempuan efeknya apa? Si anak jadinya Jadi menyimpang begitu ya Bisa menyimpang bisa jadi Akhirnya dia takut dengan namanya pernikahan Karena kalau nikah Kan aku perempuan Ibu aku aja Ayah kata sayang sama aku Takutnya nanti aku juga ngerasain itu Ada yang namanya karma Bukan trauma 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 Iya betul-betul Jadi memang figur ayah ini Sangat penting sekali Iya Kalau nama-nama itu kalau perempuan itu kan ibu Ibu itu madrasa sekolah Ayah itu kepala sekolahnya Yang memberikan kebijakan Menentukan arahan Dan kita itu mendidik anak Harus kerjasama Jadi pengasuhan berdua Bukannya kalau banyak orang memikir Kalau lulusan anak-anak Kurukan ibunya Banyak gini bun Yang bekerjasamanya Jadi sang suami dan juga istri Dua-duanya sama-sama kerja Kerjanya barengan gitu kan Sehingga anak-anak di rumah Besarnya sama ART Sama asisten rumah tangga Kalau kayak begini harus punya orang Menjadi kepercayaan kita Karena ibu bekerja juga punya hak Atau punya kesempatan yang sama Untuk jadi ibu yang baik juga Ibu yang hebat juga Kalau memang dia Pertama Dia tahu sebenarnya Apa yang dipersiapkan untuk anak-anaknya Dia punya kurikulum Mendidik anak Kedua Dia punya orang yang menjadi matanya Orang kepercayaannya Siapapun dia Orang yang menjadi Ketelinganya Orang yang menjadi tangannya Yang bisa menggantikan posisinya Selama ibunya itu bekerja di kantor Tapi memang punya beban Memang jauh lebih berat Daripada ibu yang Bekerjanya paru waktu Kalau misalnya dari Sisi psikologis anak Begitu mental Ketika Sang ibu bekerja Sang ayah bekerja Begitu Sang anak dipersiapkan oleh asisten rumah tangga Atau orang yang dipercaya Menurut Bunda Ivo Begitu Perkembang Tumuh kembang anak Sebenarnya seperti apa nantinya Jadi gini Banyak kok kita lihat ya Orang tua bekerja Anak-anaknya berhasil Sukses banyak Tapi yang harus dipahami adalah Asisten rumah tangga Ataupun misalnya saudara Atau nenek Kakek gitu Kadang-kadang kan bisa menjaga anak Atau cucunya Bukan menggantikan peran ayah dan ibu ya Jadi disitu harus ngerti dulu nih Peran ayah dan ibu Tidak akan pernah tergantikan Tetapi Ada yang namanya quality time Quality time Seperti apa contohnya? Kita kerja sedian sampai Jumat Oke lah Karena alasan macet dan segala macam Kita kadang-kadang matahari belum keluar Kita udah keluar duluan ya Matahari udah tenggelam Kita baru nyampe rumah gitu Kadang-kadang anak udah tidur Oke Jangan jadikan itu perasaan bersalah Jangan Karena kita kan bekerja juga buat anak Kita mau cari nafkah buat keluarga gitu Tetapi di waktu libur ya Ayah, bunda Kita jangan malah ngopi sama temen Karena balik ini yang satu sama minggu Malah hang out sama temen-temennya Ini waktunya mid time Malah hang out sama temen-temennya Jadi hobinya itu harus dilibatkan Melibatkan anak-anak Kalau memang boleh sama anak-anak Kalau aku suka bilang ada kidos time Jadi artinya gini Yang memang itu tidak digantikan Misalnya Sabtu pagi ya Ya memang capek sih ya Kita bisa atur Sabtu pagi atau Sabtu siang gitu ya Ayah kita jalan kemana gitu Atau bisa gak usah jalan Kita ngapain ya Buat aktivitas atau aktivitas yang bisa dilakukan di rumah Kan sekarang tuh banyak tuh yang bisa kita lakukan bersama-sama ya di rumah ya Tetapi ayah dan ibu, ayah dan bunda itu terlibat Nah itu bisa menggantikan Senin sampai Jumat yang hilang Dengan kita hadir Tapi jangan gini ya Ini anaknya Iya main Iya bener-bener Nah itu tuh gitu Jadi dua jam quality time kita Dan kita taruh gadget Terus kita berinteraksi Kita meluk anak kita Ya bener sayang Gak gitu Kesentuhan ini Ini yang gak kebayar loh Oh Tapi Maita-Maita bilang dua jam Apakah ada durasinya ketika Ingin membuat quality time bersama keluarga Sang anak terutama Gak ada sih ya Tapi yang bagusnya adalah lebih lama Lebih lama lebih baik Kalau keluarga muslim Baiknya nanti subuhnya berjamaat Iya Bisa diluai dari itu Kalau maghrib kan mungkin belum ada pulang tuh Iya Isyanya berjamaat Isya tuh bisa diakhirkan Itu quality time Jadi yang paling parah tuh misalnya Kalau ibu bekerja Dia merasa guilty feeling Iya Jadi sehingga apapun anak yang minta dibolehin Nah ini yang bahaya Iya Tadi seperti Intan bilang ya Kebawah ibu bekerja itu Dia tidak melakukan dosa loh Betul Dia justru memberikan Apa Sedekaan terbaik ya Mesejahterakan keluarganya Orang tua yang terlibat seperti Misalnya satu ini nih Bunda Kelibatan ayah Bantu anak Tumbuh lebih cerdas Nah Oke Ini dia betul ya Mbak Intan ya Dan juga bunda ya Nah kayak gitu tuh Bila ayah ikut pengasuh Anak akan tumbuh lebih sosial Ya peka dia Lebih peka begitu ya Lebih peka Oke selanjutnya ada lagi Habis Oh ini dia Keterlibatan ayah dalam pengasuhan Dorong perkembangan anak secara optimal Itu betul tadi ya Yang katanya Jiwa kepemimpinannya keluar Ketika Ketika ayah itu pengasuh Kehidupan anak-anaknya Iya dan Usai jeda iklan ini ya Bunda Ivo dan juga Mbak Intan Kita akan ulas Mengenai tips menjadi orang tua yang ideal Akhir-akhir seperti apa Nanti ya di Interbezo Banyak info Gak bikin kepo Berada di tempatkanmu Mengajarkanku Apa arti yang kenyamanan Kesempurnaan Cinta Berdua bersamamu Mengajarkanku Apa arti yang kenyamanan Kesempurnaan Cinta Berada di tempat